It's Tom Lembong versus everybody. Masih panas pas saya debat Cawa Pres kemarin, rasanya semakin banyak nih pihak yang meradang karena kritik yang dilontarkan oleh Tom Lembong terhadap pemerintahan Jokowi-Dodo. Tom Lembong memang belakangan ini sering mengkritik tajam beberapa kebijakan yang diusung oleh pemerintahan Jokowi. Kritik yang diberikan setelah gabung ke kubuan Isbas Wedan dan Muhaimin Iskandar atau Paslon 1. Kritik Tom, salah satunya adalah terkait kebijakan jelarisa sinikal yang dilaksanakan Jokowi karena ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel menurutnya kebijakan Jokowi karena itu harganya bisa sangat-sangat turun sekitar 30% untuk harga nikel dalam 12 bulan terakhir dan kejatuhan harga nikel tersebut katanya dipicu oleh gencarnya pembangunan smelter. Ia juga memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi ini. Itu pertama tentang hilarisasi. Lalu yang ramai lagi adalah mengenai litium ferrofosfate atau LFP karena sempat menjadi bahan debat panas yang dilontarkan Cawapras Paslon 2 Gibran Raka Bumi Raka ke Cawapras Paslon 1 Muhaimin Iskandar. Nah coba kita lihat lagi ya lebih jelas malam ini bersama-sama di Speed Desk ini Why is everyone against Tom Lembong? Kenapa sih semua orang meradang dan marah-marah ke Tom Lembong? Kita lihat bersama selanjutnya. Karena Lembong pernah sempat menyampaikan bahwa ada Tesla yang tidak menggunakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listriknya yaitu Tesla yang diproduksi di Tiongkok. Ini saya sedikit rekologi ya 100% dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt. Jadi baterainya pakai LFP, besi, fosfat tapi tetap pakai litium dan sudah tidak lagi pakai nikel. Tidak lagi pakai kobalt atau NCM, nikel, kobalt, dan mangan. Nah selanjutnya sebenarnya ini yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong tapi bagaimana sih kira-kira paslon dua ini kira-kira meresponnya. Kita ingat minggu lalu Gibran itu menuding bahwa Thomas Lembong melakukan kebohongan publik mengenai apa yang disampaikan Tom. Hal tersebut lagi-lagi berkaitan dengan apa yang disampaikan Tom tentang Tesla yang sudah tidak lagi menggunakan nikel sebagai bahan baku kendaraan listrik. Nah anak Presiden Joko Widodo tersebut menanyakan pandangan dari Mohamed Iskandar. Kita ingat banget minggu lalu dia langsung nanya mengenai pemanfaatan dari LFP sendiri. Kira-kira apa sebenarnya pemanfaatan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Karena Thomas Lembong selama ini terus banget menggaungkan penggunaan baterai berbasis LFP untuk kendaraan listrik bahkan menyebut kalau Tesla tidak lagi menggunakan nikel dan lebih memilih LFP. Nah kita ingat lagi ya kata-katanya Gibran Raka Buming Raka waktu itu dia sempat bilang minggu lalu agak aneh yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya tapi cawapresnya nggak paham. Sering bicara LFP Tesla nggak pakai nikel ini kan kebohongan publik. Nah sekarang kita cek fakta saja ya. 2021 lalu Tesla mengumumkan pengalihan penggunaan baterai nikel ke LFP pada beberapa jenis mobil standar dan dilakukan secara global. Baterai mobil listrik lithium ferrofosphate atau LFP ini berbahan baku besi dan litium yang tidak lagi menggunakan nikel sebagai komponen utama. Bahkan pabrikan mobil listrik yang telah beredar di Indonesia seperti Wooling Air EV, Bingo EV termasuk tiga model BYD Ato atau Seal maupun Dolphin ya. Build Your Dreams ini menggunakan teknologi LFP bukan lagi nikel. Nah Tesla gimana? Arah pengembangan LFP juga digaungin oleh Tesla. Tesla ini yang merupakan pabrikan mobil listrik terbesar kedua bahkan hanya menyisakan separuh produksi mobil listrik yang menggunakan nikel selebihnya berbasis litium ferrofosphate. Dan pada pertengahan 2020 perusahaan Tesla ini mulai membekali baterai LFP pada Tesla model 3 standar inch plus atau SR plus yang diproduksi di China dan LFP juga untuk Tesla model Y. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Toh Lembong adalah penggunaan baterai listrik LFP ini untuk Tesla yang diproduksi di China dan memang sudah mulai ada arah pengalihan dari Tesla sendiri untuk menggunakan baterai yang berbasis LFP instead of nikel, kobalt, dan mangan. Itu yang memang menjadi polemik tersendiri yang disampaikan di debat minggu kemarin. Tapi apakah kebohongan publik? Kita akan kembalikan lagi kepada pemirsa Sienbis Indonesia. Nah selanjutnya atas apa yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong Menko Marves Luhut Panjaitan ini baru-baru saja kita bisa lihat bersama di sosial media di mana-mana menyerang balik kokapten Timnas Amin Tom Lembong terkait kritik yang diberikan Menteri Investasi Pak SBY terhadap kebijakan nikel dan keterisasi nikel yang dilaksanakan oleh Jokowi. Luhut membantah nada sumbang Tom Lembong soal anjloknya harga nikel dan menegaskan bahwa harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang misalnya 10 tahun terakhir. Lalu serangan balik ia juga lakukan dengan mengungkit sejumlah kegagalan Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin online single submission atau SS. Luhut juga mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut namun kata Luhut sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum juga selesai. Langsung meradang. Kita lihat berikutnya siapa saja yang meradang dengan adanya kritik yang dilemparkan oleh Tom Lembong selanjutnya adalah Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Hadelia menjigung kinerja investasi Indonesia yang jalankan BKPM pada era kepemimpinan Tom Lembong itu sepertinya tidak secemerlang sekarang. Bahlil mengatakan selama periode Tom Lembong menjabat sebagai kepala BKPM realisasi investasi tanah air pernah tidak mencapai target yaitu di 2018. Realisasi investasi 2018 itu di 721,3 triliun dari target yang ditapkan pemerintah di 765 triliun. Nah jadi ada beberapa anekdot yang akan saya sampaikan di sini ya dalam hal ini. Cuman memang kalau kita lihat lagi nih ya faktanya mengenai seperti apa realisasinya kita lihat bersama ya dalam hal ini untuk 2016 dan 2017-2015 ketika Tom Lembong itu menjabat sebagai kepala BKPM itu ternyata tercapai investasinya. Jadi memang yang di highlight di sini adalah dari Bahlil ada 2018 yang tidak tercapai dan Bahlil juga memaparkan setelah dirinya masuk ke kabinet ya dan juga menjabat gitu ya sebagai kepala BKPM di 2019, target investasi yang dipatok oleh pemerintah terus tercapai bahkan melampauinya. Nah bagaimana Anda memandang hal ini? Pemilu semakin dekat dan tinggal menghitung hari, rasa-rasanya dinamika semakin panas dan kita sebagai rakyat dan pemilih harus pintar-pintar menerima dan mengolah informasi yang ada. Jangan sampai hanya ambil info dari satu pihak saja. Yang terlebih beberapa hari menuju pemilu ini kita harapkan jadi ajang para pemangku kebijakan untuk adu gagasan bukan hanya sindir-sindiran dari kalangan elit semata.